Nah suatu saat, jadi koncoan ini Pak Mansur kaya Gus Dur itu koncoan, koncoan. Sami-sami monduk tentang Mbah Kudori, Mbah Yee Kudori. Lajeng waktu itu kuluh sekretarisi Pak Mansur, Pak Mansur Ketua N.O. Cabang kuluh sekretaris. Diajak ngumpul ke gerian ini, gerian ini muning ini. Mumpul, anu ini Gus Dur itu berlaku. Tapi kuluh atur ini, mungkin jago ini. Akhirnya kira-kira jam sepuluh, dalu ngata ini, Gus Dur itu berlaku. Ini jadi rahasia tapi ya, Apakah yang dikatakan oleh Gus Dur pertama? Ternyata, kata Gus Dur. Ini udah ngomong apa-apa. Langsung kan kuluh takoi. Ternyata, Gus Munib ini ku wali. Ini ku sing teuh Gus Dur. Sing teuh Gus Dur. Tahun 80 sekian ya. Apa kata Gus Dur? Ternyata. Kalimah ternyata ini apasal ini ragu-ragu. Terus ketemu dengan pelasa. Bahasa ini ku umum ini ternyata. Muka diam aja gitu. Ternyata, Gus Murib ini ku waliullah. Terus kuluh angen-engan kuluh hubungnya. Kalimah ternyata. Beliau ini dikasih oleh Allah karena mengasih sesama umat manusia. Jadi itu kesaksian Gus Dur tentang Gus Munib. Terus kuluh iklal. Kira-kira dawe Gus Dur yang dulu itu. Dicocok-cocoknya itu kok ya. Sangking oleh Mubalah. Ini pentingnya kuluh panjang-engan ini. Dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bagaimana bisa memanusiakan manusia. Itu ajaran yang tidak diucapkan oleh Kiai Munib tapi dilakukan.